Pusat memimpin rapat penanganan COVID-19 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Tito Karnavian meradang kepada empat orang kepala daerah yang tidak hadir dalam rapat. Tito mengatakan, keempat kepala daerah tersebut tak akan mengerti arahan darinya karena tidak hadir pada rapat yang dipimpin oleh Tito. Empat kepala daerah yang tak hadir tersebut adalah Bupati Solo, Api Ardi Asda, Wali Kota Payakumbu Rizawa Levy, Wali Kota Padang Panjang Fadili Amran, dan Wali Kota Padang Henry Septa. Mendagri menyampaikan secara langsung akan mengamati keseriusan kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan vaksinasi. Tito mengatakan, rapat tersebut penting untuk menentukan langkah penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi. Dia mengatakan kepala daerah harusnya mengirimkan wakil kepala daerah atau sekda kerapat agar bisa mengambil keputusan. Mendagri berharap di akhir tahun Sumatera Barat bisa mencapai 70% atau lebih dan perlu dilakukan kolaborasi dengan jajaran TNI dan juga Polri. Kepala daerah, Wali Kota Padang Henry Septa. Kepala daerah, Wali Kota Masih Ujir. Kepala daerah, Wali Kota Masih Ujir. Kemudian, Wali Kota Talang Panjang, Wali Kota Padang Henry Septa. Kepala daerah, Wali Kota Masih Ujir. Kepala daerah, Wali Kota Masih Ujir. Tapi kalau diwakilkan yang lain, saya tahu mereka bukan mengambil keputusan. Bukan. Kita ingin yang mengambil keputusan. Karena sudah cukup. Dan kita bisa bayang, kalau sudah cukup hadir, Jadi, nanti akan diomongi. Yang saya sampaikan harus tak ada diambil pertama. Yang akan saya sampaikan, Bukan saya sampaikan, Bukan saya sampaikan, Bukan saya sampaikan, Bukan saya. Situasi-situasi tidak ada juga. Paling karena itu saya berulang, Bukan sampaikan kepada Putri. dan kita akan melakukan keseluruhan dari teman-teman Pak Dora. Kita berharap di wilayah setahun Sumatera Barat sudah bisa mencapai 70% bisa kebanyakan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.